Intro Ya buat aja aturan-aturan yang tidak harus mengutamakan Tetap bisa aja nanti katakanlah apa diambil ranking ya ranking yang prestasi dia berarti ya Ya tentunya dengan cara kemikian juga dari sekolah favorit lagi kita capai Intinya umur janganlah menjadi patokan utama ya Terima kasih Pak Agus untuk bincang-bincang kita ya Jadi disini kasih pesan-pesan kepada masyarakat tentang bagaimana Oh satu lagi nih ya masalah pembudayaan kepada masyarakat bisik kedepannya Ini maaf ya untuk kedepannya terutama dalam bidang pertanaman tadi dengan pendidikan Apa yang Pak Agus harapkan pada masyarakat ini sekian pesan-pesannya Oh ya Ya jadi warga DKI ya khususnya ya Jangan segan jangan ragu untuk memajukan apabila memang mereka membutuhkan bibit Oke Dan untuk yang bibit tanaman tadi bisa memang langsung ke dinas pertamanan Bisa melalui suku dinas yang ada di wilayah masyarakat Kalau memang menemukan ke sekitar Atau supaya merasa lebih bisa cepat bisa melalui saya Oke Bisa langsung ya Bisa langsung Oke Oke Dan itu semuanya gratis Iya Oke Itu semuanya gratis Iya Dan tentunya kita harapkan juga bibit ini ya Iya Benar-benar diberdayakan ya Artinya Oke Jangan kasih Pak Gus Bisa informasi Iya Bisa ngecek langsung Bisa via metos Bisa juga menanyakan ya teman-teman atau guru-guru Iya Ya bisa juga menanyakan wakil rakyatnya Iya Iya kan Gak mesti dari daerah pemilihannya ya Gak mesti Bebas semua wakil rakyatnya Iya Kadang-kadang kita takut gitu ya Gitu Takut ditolak gitu Iya Ini wawancara kita ini aku udah Aku WA ke beberapa teman Ada satu permintaan Itu tentang Panjangan dari Pak Gus sendiri sebagai wawancara Tentang kemandirian masyarakat Ini sorry tadi kita kelupakan Gimana mungkin Membentuk masa kemandiri DDKI yang tidak tergantung Gitu Mereka kan masyarakat kita kan bayangkan Yang tiga setengah abad kita di Jajah Belanda Gitu kan tidak tergantungnya Sekali nanti Pak Gus terakhir Langsung slogan Bagus kepada masyarakat DDKI Di lingkungan DDKI kita ini Oke silahkan Pak Gus Ya Bukan misalkan Udah dapat bibit Eh ternyata masih disimpan Ditogang Masih apa namanya Terabaikan Terlantap di alaman rumah Tapi ya harus segera ditunjukkan Ya kalau memang ada Keseriusan Keinginan untuk Menghijaukan Menghijaukan Baru yang sekolah tadi Ya Menurut saya sih Untuk apa Terkait dengan Tadi masalah umur Ya itu hanya tinggal menunggu waktu Jadi Hingga sekarang ini Tetap aja Mengikuti aturan yang ada Karena selain itu kan ada Apa Ada tahap yang lain ya Salah satunya yang terdekat dengan RT yang terdekat dengan sekolah Kemudian ada juga tahap akhir Yang Adik-adik kita ini bisa sekolah di swasta Oke Yang gratis karena ditanggung oleh ABBD Oke ribet sudah oleh ABBD DKI ya Betul Makasih Oke Jadi kita gak harus Apa ya Menunggu Menunggu Gimana supaya Perubahan Sistem aturan tadi Diperbaiki Tapi kalau ada Perkembangan-perkembangan Yang bisa Bebas